Selamat pagi pemirsa, seorang pria warga puncak Ravidin kota Sorong Tega menyetubuhi anak perempuan kandungnya hingga berulang kali. Soal banjir kota Sorong warga jangan salahkan tembok. Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CUM News pagi hari ini, Jumat 10 Juli 2020. Bersama saya Yung Ki Ulimpa inilah CUM News pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara, seorang pria warga puncak Ravidin kota Sorong Tega menyetubuhi anak perempuan kandungnya hingga berulang kali. Korban yang masih duduk pada bangku sekolah dasar tersebut kini alami trauma mendalam. Lagi-lagi, pesutubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi di kota Sorong dan berhasil diungkap kepolusian Resor Sorong Kota. Pelaku berhasil dering pusat berada di kediamannya di kawasan puncak Kravidin kota Sorong, Rabu Sore oleh tim Mangewang Resmopol Resorong Kota. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digirin ke Mapol Resorong Kota guna jalani proses hukum. Pria berusia 35 tahun tersebut ditangkap lantaran Tega menyetubuhi APT yang tak lain adalah anak perempuan kandungnya sendiri. Tindakan beja tersebut bahkan dilakukan pelaku hingga berulang kali. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun kurungan penjara. Tindakan beja tersebut ditangkap lantaran Tega menyetubuhi APT yang tak lain adalah tersangkap lantaran Tega menyetubuhi APT yang tak lain adalah tersangkap lantaran Tega. Tiga menyetubuhi APT yang tidak kembalikan tersebut menyetubuhi APT yang tak viel dari posisi itu dan selesai kita dan lain adalah tersangkap lantaran Tega menyetubuhi APT yang tak lain adalah tersangkap sang kitabuhan melakukan hubungan badan di rumah. yang pelaku ini sudah menikah sama dua kali banyak dua kali ini anak dari istri pertama zaman berhukuman 11 tahun dan 5 tahun terus ditambah seperti orang-orang perempuan istri selamat menikmati